Masih menjadi kekhawatiran masyarakat, baru-baru ini kita dikejutkan dengan penyakit baru yang hadir di Indonesia yaitu hepatitis akut. Tak sampai di situ saja loh Mams, sampai saat ini belum diketahui penyebab pasti dari penyakit kebanyakan pengidapnya adalah anak-anak ini Mams. Walaupun belum ditemukan apa penyebab pasti dari hepatitis akut, Mams tidak perlu khawatir. Karena kita bisa mencegahnya dengan tetap memakai protokol kesehatan ya, salah satunya adalah masker. Lalu bagaimana sih cara yang tepat untuk memilih masker yang tepat untuk anak? Yuk simak, jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe youtube nakita channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari nakita. Pas dengan ukuran wajah anak Agar filtrasi udara bisa maksimal, pastikan masker yang digunakan pas dengan ukuran wajah anak ya Mams. Jangan sampai terlalu kebesaran atau malah kekecilan untuk anak. Hal ini bikin udara yang masuk ke saluran penapasan anak jadi tak terfiltrasi dengan maksimal. Nah, ukuran bisa terbilang cocok dan pas untuk wajah anak apabila bisa menutup bagian hidung, mulut, hingga dagu anak. Memiliki tiga lapisan Sesuai dengan anjuran medis, kalau masker yang baik adalah yang memiliki tiga lapisan ya Mams. Untuk Mams yang suka membuat masker sendiri, dianjurkan untuk membuat masker dengan tiga lapisan bahan yang berbeda ya. Lapisan paling dalam atau yang terdekat dengan mulut, hidung, dan dagu anak sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah menyerap air seperti katun ya. Lapisan yang ada di tengah setidaknya terbuat dari bahan non-woven seperti polipropilen. Serta lapisan terakhir atau terluar sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak menyerap air, misalnya seperti bahan poliester. Menggunakan filter atau double masker. Tak masalah loh Mams, apabila Mams ingin menggunakan filter atau dua masker yang berbeda untuk memaksimalkan filtrasi. Apabila Mams ingin menggunakan dua jenis masker, pastikan yang bagian dalam adalah masker medis, sedangkan yang bagian luar adalah masker kain ya Mams. Terima kasih telah menonton!